Ini adalah program tahun anggaran 2023 dan Alhamdulillah ini adalah untuk tahapan yang kesekian kalinya. Setelah kemarin kami nyerahkan program bantuan kuap EUPO itu sebanyak 16 kelompok yang masing-masing 200 juta dan kemudian juga ada program INPAL kelompok untuk masalah lingkungan atau kemudian juga ada tanaman pohon-pohonan dan sebagainya termasuk ada kolak pokoknya hari ini kita menyerahkan yang lebih berat lagi alat-alat beratnya itu traktor roda 3, traktor roda 2 dan kemudian juga ada motor roda 3, ada kombin dan kemudian ada pompa juga. Ini adalah dalam rangka untuk mendukung swasibata pangan untuk menuju ke datang pangan. Insya Allah dengan program seperti ini Parti akan bisa lebih maksimal sebagai Kabupaten Penjaga Pangan dan program-program ini sekali saya tekankan harus dirawat, dimanawatkan karena sekali lagi jangan sampai ada yang kena tipu daya yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian melakukan pungutan dan sebagainya. Saya tidak pernah minta pungutan serupiah pun karena betul-betul murni adalah saya serahkan kepada masyarakat untuk agar petani kita itu bisa mengatasi atau bisa diberikan dukungan support dengan alat-alat modern karena kalau kita tidak bisa memberikan dukungan alat seperti ini petani kita makin lama bebannya makin berat karena pengelolaan lahan juga biaya mahal paskapannya juga mahal dan ke depan harapan kami kita akan memberikan dryer pengeringan dan sebagainya itu menjajalah upaya kami. Kalau itu dilakukan semua hulu hilirnya ini atau dari hilir ke hulunya ini akan bisa lebih maksimal. Insya Allah. Ini dari Kementerian Pertanian Pak ya? Semua dari Kementerian Pertanian hari ini. Kementerian Pertanian. Tapi Kementerian Pertanian pun ini adalah komitmen dengan DPR. Tidak serta-merta bahwa kalau tidak ada anggota DPR Komisi 4 pasti tidak akan dapat seperti ini. Karena ini adalah inilah pentingnya kita punya wakil. Kalau kita tidak punya wakil belum tentu bisa mendapatkan seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan program pemirta ya betul tetapi kalau tidak ada Komisi 4 tidak bisa karena program ini dulunya dimonopoli pemerintah tapi ketika saya menjadi pimpinan Komisi 4 maka saya minta aspirasi harus disalurkan dua belah pihak. DPR, anggota DPR Komisi 4 sama pemerintah. Sehingga dengan adanya komitmen atau kesepakatan itu sekarang ini semua anggota DPR Komisi 4 mendapatkan program seperti ini. Oleh karena itu kalau ada Komisi 4 yang sudah menyampaikan menawarkan program ini dan itu biasanya sudah terlihat sih karena barangnya itu masih ada. karena kita setiap tahun berlangganan. Insya Allah 2004 kita sudah mulai harus mengajukan lagi. Jadi ini yang ya mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Pantai. 2003 baru kita setelah. Tapi 2004 setelah pemilu kita harus sudah mulai proses pengajuan yang terbaru lagi. Dari berbagai jenis yang sama. Mudah-mudahan Pantai sejahtera. Terima kasih kepada Pak Firman yang telah memberi bantuan alat pertanian kepada warga desa kami. Semoga alat pertanian ini bermanfaat bagi warga kami dan untuk desa kita dan semoga sukses untuk Pak Firman. Terima kasih Pak Firman telah memberikan bantuan kendaraan Rp3 untuk Kecamatan Ceruak. Semoga berkah untuk kelompok tani Kecamatan Ceruak. Dan Pak Firman selalu sukses tahun 2024. Terima kasih untuk Bapak Firman Subagio yang telah memberikan bantuan kepada para petani khususnya di wilayah Kabupaten Pati. Semoga sangat bermanfaat untuk para petani khususnya Kabupaten Pati. Sukses selalu. Semoga Pak Firman menjadi DPR yang untuk masyarakat yang sangat merakyat. Benar-benar